Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari gempak yang bertajuk berjoget dalam kereta Fuad dan Tom dikritik netizen. Awal Desember lalu, peserta Gegar Baganza 9 Fuad Rahman membuat kejutan apabila mengakui menjalinkan hubungan cinta dengan rakan seperjuangannya, yaitu Tom. Fuad mendedahkan dia dan Tom pernah menjalinkan hubungan cinta sekitar 2005, namun hubungan mereka terkandas di tengah jalan memandangkan Fuad perlu menjalani hukuman penjara di Singapura. Pun begitu, Fuad memberitahu hatinya kembali berpaut dengan bekas teman wanitanya sejak minggu kedua bersama di Gegar Baganza 9 sebelum meluahkan isi hatinya pada Tom sekitar bulan lalu. Kini hangat bercinta, Fuad dan Tom dilihat begitu mesra dan sering memuat naik gambar dan video bersama. Terbaharu pasangan tersebut sekali lagi menyerot perhatian netizen apabila video yang memperlihatkan mereka menari bersama ketika sedang merada dalam sebuah kendaraan e-hailing viral di platform TikTok. Menuai banyak kritikan negatif ada dalam kalangan warga maya bimbang melihat perilaku Fuad dan juga Tom. Koseronokan di sementara sahaja tak kemengapa. Jodoh memang tepat latu, nasib istri dah lepaskan, jangan lupa mati itu pasti. Hidayah milik Allah sebelum terlambat kembalilah jangan sia-siakan bagi kehidupan. Alhamdulillah bekas istrinya membuat keputusan yang baik. Menurusi perkawinan pertama Fuad, penyanyi kelahiran Singapura itu dikarniakan dua orang cahaya mata yang kini masing-masing berusia 16 dan 18 tahun. Sementara itu Tom pernah mendirikan rumah tangga sebanyak tiga kali dan mempunyai tiga orang cahaya mata. Itu sejenis hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih.